atau pedagang kamu modali setelah berhasil labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu tapi setelah berhasil labanya atau hasilnya dikasihkan orang setelah kamu pekerja dibelikan bis, tak belikan bis ini buat amportasi atau pertanian, ini pake setelah ada hasil, kamu kasihkan orang lain terus kata Nabi ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadalik apa ada diantara kalian yang suka punya pekerja seperti ini kemudian Nabi mencontohkan Tuhan kamu adalah Tuhan kamu yang menciptakan langit menciptakan bumi, menciptakan air dan semuanya yang kamu pake kemudian yang kamu sembah tidak Allah itu waras Taurah semua fasilitas ini kan dari Allah kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja kemudian setorannya diberikan orang lain bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gusbah 82 semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini kita ngaji bersama beliau di acara haul awliya dan sesepuh desa gunung pring yang bertempat di pondok pesantren darussalam timur watu congol gunung pring muntilan mari kita simak bersama bersama kita ngaji Gusbah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala syurafil mursalin sayyidina wabarakatuh itu Allah bikin mulai penciptaan alamid bumi itu akan selesai jam, kamis, jumat, sabtu sabtu selesai semua sebenarnya karena hari itu hanya 6 isi tadi ayam hingga sabtu ini oleh orang Yahudi disebut yawmu sabbat sabbat itu hari istirahat hari istirahat katanya Allah capek itu tersiksanya Rasulullah Muhammad itu setersiksa-siksanya beliau tidak bisa tidur tersiksa karena Allah Tuhan yang beliau cintai ini dikatakan capek sampai pengiran ngiburkan di nabi wasbir ala mayakul bagian ayat fala'allah kabar Muhammad kamu itu orang yang menyiksa diri kamu sendiri kamu orang yang tersiksa setersiksa-siksanya karena ada orang yang komentar miring komentar negatif terhadap waswanahu wa ta'ala Allah terus menjelaskan aku panjang singgawi langit bumi dalam waktu 6 hari wama mas sanamin luhuh tapi saya tidak capek sama sekali terus Allah menghibur nabinya kamu harus sabar atas apa yang mereka katakan nabi itu tersiksa karena Allah ini Tuhan kok disalahpahami sebagai yang catat itu wali ya tentu nabi itu di atas maksudnya ketersiksaannya ada orang yang salah paham berhadap obok wali-wali amatir ya wali abel-abel ya tersiksa nak ronong soan ronong soan gak masalah ronong hormat gak masalah sebetulnya Allah tetap maskur Allah ini disebut Allah ini tetap di putus ditasgut kan jadi kan misalkan mursyid toreton asing kekoake seneng keko siki gremeng-gremeng buatan wali yakin buatan wali nah jadi wali tak beredel nanti itu gak bener itu mesti lewat belakang jadi jadi wali itu sebabnya banyak tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah keputusan ilmiah keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi ini yang terakhir orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ini ya kemudian orang menemukan Tuhannya disebut kulfallillahi hujjatul balik Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah argumentasinya mudah mudah baliklah itu yang klimat yang bisa sampai sampai ke rasionalitas kalau anda ngaji tafsir itu makna Sultan itu kemampuan berpikir yang sampai menghancurkan lawan disebut Sultan ya disebut apa Sultan orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma'anazalwa alihi min sultan atau ma'anazalwa alihi min sultan dulang beberapa nah sehingga rasulullah ini contoh terakhir rasulullah sallallahu alihi wa sallam ini itu dipuji Allah itu bukan karena banyak miridanya enggak bukan karena terus moco apa sekian ribu enggak Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-gayan amin wal kitabil mungkin punya kemampuan menjelaskan jika menghentikan Allah orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasroni maupun apapun yang namanya kafir itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya kata taktiyahumul bayina sehingga datang kebenaran yang wilau wilau kebenaran yang begitu jelas apa itu rasulullah minna Allah yaitu suhufam yaitu rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas saya beri contoh misalnya begini saya berkali-kali mencontohkan supaya kita biasa rasional ini juga masih torekosadiliyah tapi yang jalur ilmu saya beri contoh dulu itu saya beri contoh dulu itu banyak orang yang menyembah manusia era fir'on era namrud dan era abu jalje'es yang disembah itu benda itu nabi cara menjelaskan itu begini saya masih apal tek-hadisnya ini ada di musnad Ahmad tapi mau dua orang musnad Ahmad dua ini perimbun perimbun itu supaya caleg jadi DPR tapi menolak dua musnad Ahmad tapi mesti ragi wajah wajah judulit macam kalau gue celok ben kok terus ngaji mustadah 40 terus menambah itu sekitar 14 juz sampai ngaji mulai orang yang menyembah selain Allah itu kata nabi itu memberi contoh begini orang yang menyembah selain Allah itu ibarat anda punya pembantu punya pekerja kamu modali misalnya petani yang pekerja kamu kamu modali atau pedagang kamu modali setelah berhasil labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain padahal yang modali kamu fasilitas dari kamu tapi setelah berhasil labanya atau hasilnya dikasihkan orang halnya kamu pekerja diberikan base tak berikan base ini buat amportasi atau pertanian ini pakai setelah ada hasil kamu dikasihkan orang lain terus kata nabi apa ada diantara kalian yang suka punya pekerja seperti ini kemudian nabi menciptakan Tuhan kamu adalah Tuhan kamu yang menciptakan langit menciptakan bumi menciptakan air dan semuanya yang kamu pakai kemudian yang kamu sembah tidak Allah semua fasilitas ini kan dari Allah kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal dikasih apa saja kemudian setorannya diberikan orang itu albayinah orang terus mudah mencerna selamat menciptakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menciptakan dengan selesai yang menikah yang berikut itu kadang yang ini saya bingung yang menciptakan istilah kapan seorang wali yang kondang ulama yang kondang wali itu menikah sebagai wali atau menikah sebagai ulama misalnya contoh ini pun misalnya darah kepiting ini haram ini tiang pun menggalih ini secara fikir kalau itu dikawali ini sabdo langit terus ajri ini secara ilmiah tapi kerantan dikawali 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 yang jelas gini ya jadi kalau kan beliau minta supaya ini suasananya kayak seminar begini ya ada beberapa jenis makanan yang tidak disepakati haram ada yang disepakati haram misalnya tentu kayak ya kayak babi banyak lagi disepakati haram nah kepiting ini ranah yang yang abu-abu karena orang Indonesia itu agak nakalan nakalan kepiting itu kalau ditanyakan ilmuwan itu mesti jenis kadus yuyu tapi kenapa orang yakin nak yuyu haram nak kepiting kalau sendara ini kalah karena nak yuyu haram gak iman kan cilik tapi nak kepiting haram itu kan iman jadi kenapa kepiting diperdebatkan kalau yuyu gak disepakati haram karena cilik kan haram makalah gak penting kalau kepiting yang mengatakan halal banyak karena iman jadi itu dikatakan problem ya problem dikatakan seni berfekih ya seni tapi yang jelas barokahnya kita alim-alim biasanya digolek-golek no khilaf seni siap mungkin khilaf digolek-golek no gitu dan berkahnya fekih juga ini yang menjadikan saya pernah ya pernah terganggu terganggu begini ini cerita nyata mas jurnalis zaman kerusuhan Jakarta dulu itu pernah tanya pak bahak kiai-kiai Indonesia itu top cara ngajari fekih kenapa sampai maling saja berfekih itu betul itu itu kisah nyata ketika kerusuhan Mei dulu di Jakarta itu banyak orang penjara itu ngambil daging babi itu ditegur sama temannya sama-sama penjara itu haram ngambil ini saja ini kambing padahal sama-sama jarah sama-sama nyuri tapi kalau babi gak mau karena haram kalau kambing halal padahal sama-sama nyuri terus temen saya wartawan juga cerita saya pernah juga ke kampung itu betul-betul pernah saya tanya pak kenapa kalau babi di luar kalau kambing di dalam terus kalau babi gak ada yang nyuri karena tahu itu haram lah kalau kambing ditetakkan di dalam karena banyak yang nyuri kenapa karena itu halal jadi maling saja masih mempertimbangkan unsur halal dan haram padahal jelas nyuri itu haram jadi di Indonesia itu memang unik unik seunik-uniknya nah itu yang cerita-cerita ilmiah tapi rilek nah menyangkut wali dan orang alim itu begini wali itu ada dua ada wali kebanyakan semua orang mu'min itu sama nabi dikatakan wali ini wali kebanyakan ada wali yang karena punya keramat punya beberapa kelebihan itu wali-wali yang kita kholi wali-wali yang tapi kemudian kalau kamu tanya wali sama orang alim itu hebat mana ya kalau walinya alim atau wali gak alim itu begini ada beberapa ukuran ukurannya nafsu sama ada nafsu misalnya begini kalau saya disuruh milih misalnya Allah nyuruh milih saya ha kamu bisa terbang Mekah terbang gak usah naik pesawat ngirit lah gak usah bayar sama kamu bisa ngajar takrib secara baik dan benar milih mana saya pasti milih ngajar takrib kenapa kalau saya bisa terbang ke Mekah ke Medina itu hebatnya apa coba burung ya bisa terbang tapi kalau saya ngajar takrib ini pengetahuan Islam yang bisa menyelamatkan umat mereka tahu istinya tahu sholat tahu cara puasa yang benar cara haji yang benar sehingga orang alim ini nafsunya lebih kecil karena dia memilih sesuatu yang manfaat bagi orang banyak tapi kalau saya terkenal bisa terbang ke Mekah paling banter sampai sampai numpang benar usah bayar itu gak untung Islam itu gak untung nguntungnya orang medit-medit yang mau bayar nah ini kemudian menjadikan kastanya ulama dibanding wali yang seneng keramat itu beda tapi alhamdulillah saya ulang lagi alhamdulillah saya sesyukur-syukurnya wali yang terkenal disini itu orang-orang ngaji semua Mbak Delhar itu temannya Mbak Mahfud temannya Mbak Munawir orang-orang alim yang lama sekali ngaji Mbak Mahfud Mbak Ahmad Abdul Hak juga sama dulu Gusda ngaji Dala'il disini semua sanatnya ngaji orang tahu semua siapa yang gak tahu Mbak Mahfud termas gak tahu Mbak Dala'ar Mbak Munawir Mbak Bedu semuanya ngaji nah ini sing repot segera senang ngaji sampai menijajah itu gak bener jadi saya ulang lagi jadi kalau wali betul itu memikirkan sesuatu Bapak saya kalau ngadani saya kalau yang terkenal terkenal wali paling wong gogulo jaluk jumo tapi kalau yang terkenal ngalim wong teton jaluk mulang halal haram dan itu Islam untung karena orang kemudian tahu halal haram misalnya saya bisa terbang ke wali yang bantai sampai Gus Melok Benrah Bayar kan mirip tapi kalau saya bisa takrib dan sampai datang ke saya tahu istrinjak itu kayak apa kalau mandi jinak itu kayak apa kalau istri ngomel-ngomel itu dikasih apa itu ngerti semua beliau itu Fekih itu ngajari ilmu yang Mbak Mun itu gak senang di bab ini Mbak Mun gak senang kata Mbak Mun Fekih itu kadang lucu kan di Fekih itu ya kalau perempuan diajak suaminya hubungan intim gak mau itu gak wajib di Nafakoi si perempuan juga diajari kalau suaminya gak mau Nafakoi juga gak harus mau itu itu kata Mbak Mun itu suami tapi itu betul Fekih memang gitu jadi khusus perempuan yang kure itu Yuskitun Nafakoh bisa menggugurkan Nafak dan perempuan yang diajak gak mau juga suaminya gak harus Nafakoi tapi perempuan juga diajari kalau gak bisa Nafakoi gak bisa Nafakoi nah itu rumah tangga seperti itu kan kajut kalau diada Jawa kan kajut tapi itu satu ilmu orang supaya tahu bahwa Rabi itu ada kompensasi itu Fekih ada aturannya makanya terus ala rojol Nafakotu ahli seorang lelaki wajib menafakoi keluarganya dan jika istrinya punya utang tetangganya karena yang mana gak bisa Nafakoi itu utangnya istri menangka utangnya suami asal masih limpup Nafakol ya kalau sambilan utang untuk beli alpat beli apartemen ya bisa bangkrut suami bakul-bako aja terus diantem gitu kan nah makanya kalau ukuran wali dan tidak itu gampang ulama yang wali sama anda gampang kalau ada ulama ditawarin Allah kamu bisa terbang ke Mekah berkali-kali sama ngaji takrim secara baik dan benar kok milih terbang pasti tidak wali karena dia mikir dirinya kendiri biar terkenal top terus ngirit wali kok medit itu kan lucu iya kan dia pilih terbang kan karena supaya tidak usah biaya kan itu wali medit tapi kalau dia tetap mengadar takrim kemudian alim manfaat kemudian Allah memberi fasilitas bisa terbang itu beda kan Allah yang ngasih tapi tetap dia ngajar halal parah tapi kalau hanya milih terbang ini jelas basisnya nafsu saya berkali-kali matur orang saya punya apa itu tobakotul aukulamak termasuk yang disebut itu mbak dalhar mbak munawir badawi terus buyut-buyut saya yang dilasam semuanya mbak sitik keluarga besar itu itu semuanya tobakotnya ikut tobakotul ulama semuanya ngaji semuanya takhpik ngaji sampai takhpik nah barukannya itu tadi di Indonesia itu meneh di orang soleh malam melih jikra halal tapi jangan jadi maling kok nanti maling bersetifikasi halal jangan maksudnya fakta itu sampai ada lagi fakta yang hebat orang yang gak sholat gak puasa itu kan orang fasek umumnya orang fasek kan makan babal kedua tapi ada warung kok terkenal jual ayam tiran itu gak payah haram padahal gak sholat itu ya buyutnya haram gak puasa buyutnya haram tapi orang ini kamu subi ayam tiran mau gak enggak kan jadi orang fasek saja masih berfekih sangking populernya apa oke jadi di Indonesia itu masyarakat orang yang paling fasek itu kalau mau nikahkan anaknya putrinya yang ngundang kiai takut kalau gak orang kiai itu gak apa cah keluarganya meninggal juga manggil kiai takut kalau pemakamannya tidak cah kayak apa sosiali hasi fekih tengah Indonesia itu luar biasa makanya ini saya susah ini kalau daftar wali uswiri dantok atau ngaji fekih itu susah itu pasti tak dimur di langit itu itu harus gak disahkan jadi wali ya jadi saya mohon semohon-mohonnya pokoknya disini dulu mbak delhar mbak emad semuanya mbak turun semuanya itu basisnya gak boleh orang ninggalkan karena mbak delhar itu dekat sekali sama mbak munawir sampai anaknya mbak munawir punya anak namanya dalhar mbak dalhar sini punya anak namanya ahmad mbak munawir punya anak peselang-seling apa niru anaknya saking akrab jadi dulu yang akrab di mecca itu keluarga sini mbak dalhar mbak munawir mbak gawi mbak sitik jember yang dulu ya keluarga lasem mbak hashim semuanya dan dulu basisnya juga makanya kalau suhun saya minta seminta-mintanya meskipun jeneng torekoh jangan sampai lupa mengkaji terutama babab keseharian kaya istinya kaya mandi jurnup hal-hal yang keseharian kenapa sekali mandi anda tidak sah maka akibatnya sholatnya tidak sah karena status anda belum suci jadi ini supaya jadi pelajar antara ulama dan wali tidak usah dipertentangkan cuma saya pesen apapun istilah wali disini di gunung kering tetap dulu-dulunya sampai sekarang basisnya tetap oke ketika ditutup al-fatiha alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau semoga bermanfaat dan barokah amin disini guru kita menjelaskan bahwa Rasulullah sangat tersiksa bila ada orang yang berkomentar miring terhadap Allah subhanahu wa ta'ala waliyullah juga tersiksa kalau Allah tidak dituhankan Allah tidak disembah Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya argumentasinya mudah Rasulullah dipuji Allah bukan karena wiridannya namun karena beliau mempunyai kemampuan menjelaskan dan jangan mau diajak wiritan yang banyak dan belum tentu mustajab Tuhan kita Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala fasilitasnya dan orang yang tidak mau menyembah Allah itu ibarat orang yang kamu modali namun setelah berhasil labanya atau modalnya dikasih kepada orang lain dan terakhir antara ulama dan wali jangan dipertentangkan karena tetap berbasis fikih terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih